Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku mau buat bolu coklat kukus Hasilnya cantik banget Bahan-bahannya ekonomis Hanya menggunakan 2 butir telur aja Jadi gak perlu repot-repot beli di luar Kita bisa buat kue ulang tahun Sendiri di rumah Cara menghiasnya pun simple Tapi hasilnya manis banget Penasaran gimana cara aku buat Dan bahan-bahannya apa aja Yuk simak videonya hingga selesai Pertama kita siapin Untuk bahan keringnya dulu Disini sudah ada tepung terigu protein sedang Sebanyak 120 gram Setara kurang lebih 12 sendok makan Lalu tambahkan coklat bubuk Sebanyak 8 gram Setara 1 sendok makan Disini aku mix dengan coklat bubuk hitam Sebanyak 8 gram Kurang lebih 1 sendok makan juga Kalau mau pakai full coklat bubuk Biasa juga boleh ya teman-teman Nah ini kita ayak Agar tidak bergerindil Kemudian tambahkan baking powder 1,4 sendok teh Aku pakai BP nya Yang double acting Kita ayak juga seperti ini Agar rasanya lebih enak Teman-teman bisa tambahkan garam Kira-kira 1,4 sendok teh juga Dan lanjut diaduk rata Setelah tercampur rata Untuk bahan keringnya Boleh kita sisihkan dulu Kemudian kita siapkan Untuk bahan cairnya Disini aku pakai 1 bungkus susu kental manis rasa coklat Nah kita pindah ke dalam gelas Lalu kita tambahkan air Sebanyak 8 sendok makan Jadi untuk jumlah Bahan cairnya ini Sekitar 120 ml ya teman-teman Disini aku pakai takaran sendok Agar teman-teman bisa ikutin dari rumah Kalau tidak punya gelas ukur Oke kalau sudah lanjut kita aduk Hingga larut Dan ini kita sisihkan Kemudian kita buat adonannya Pecahkan 2 butir telur Disini aku pakai telur suhu ruang Selanjutnya kita tambahkan gula pasir Sebanyak 150 gram Setara kurang lebih 10 sendok makan Lalu tambahkan emulsifier Disini aku pakai SP Sebanyak setengah sendok teh Setengah bungkus vanili bubuk Nah sedikit aja Dan kita tuang larutan susu cairnya Dituang semuanya ya teman-teman Aku sering banget menggunakan metode seperti ini Menurutku hasilnya Jadi lebih ringan Dan lembut gitu teman-teman Oke lanjut kita mixer Pertama kecepatan rendah dulu Hingga rata Kalau sudah tercampur rata Naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi Terus dimixer hingga adonan mengembang Selama kurang lebih 10 menit Nah ini setelah 1 menit dimixer Setelah 5 menit Dan ini setelah 10 menit Adonannya akan mengembang seperti ini ya teman-teman Oke udah cukup Untuk misernya kita matikan sebentar Tuh konsistensi adonannya kental ya Tapi gak terlalu kaku banget Oke lanjut kita tambahkan bahan kering Yang udah kita ayak tadi Oh iya sebelumnya boleh kita rapikan dulu Pinggirannya Nah ini bahan keringnya kita tambahkan semuanya aja Kalau udah lanjut kita mixer kembali Diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran Nah untuk memixer bahan kering seperti ini Cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman Asal tercampur rata Nah jadi asal aja seperti ini Aku rasa udah cukup Untuk mixernya kita sisikan Seperti biasa lanjut aduk Menggunakan spatula Pastikan tidak ada bahan tepung Yang masih mengendap Ataupun menggumpal Gunakan metode aduk balik seperti ini Untuk mempermudah Setelah rata Terakhir kita tambahkan minyak goreng Sebanyak 3 sendok makan Kalau mau digantikan dengan margarin cair juga boleh Tujuan penambahan minyak disini Agar hasil bolunya lebih moist Kalau udah Lanjut kita aduk rata kembali Pastikan tidak ada bahan yang mengendap Agar hasilnya bagus dan gak bantet Nah hasil akhirnya seperti ini Konsistensinya tetap kental Ketika ditarik jatuh Seperti pita melipat Lanjut kita siapin noyangnya Disini aku pakai ukuran 16 cm Kita oles dengan margarin Ngolesnya harus benar-benar rata Agar gak lengket Dan bagian alas aku lapis Dengan kertas roti Lanjut kita tuang semua adonannya Untuk mengeluarkan gelembung udara di adonan Ini kita tusuk Menggunakan penusuk sate Seperti ini Kita putar-putar Nah kalau udah Lanjut dihentak-hentakan sebentar Adonan udah selesai Siap untuk dikukus Sebelumnya Sudah aku panaskan panci pengukus Pastikan airnya sudah mendidih Langsung aja kita masukkan loyang Berisi adonan Nah ini akan kita kukus Selama kurang lebih 25 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan jangan lupa Jika teman-teman menggunakan panci Yang penutupnya harus dilapis serbet Dilapis ya Agar uap air tidak menetes Ke permukaan adonan Setelah kurang lebih 25 menit Ini dia hasilnya Alhamdulillah Bolu coklatnya sudah matang Langsung aja kita angkat dari panci pengukus Kalau mau dites tusuk dulu Boleh ya teman-teman Kalau kering dan tidak ada adonan menempel Tandanya sudah matang Oke setelah lagi masih panas Langsung aja kita hentak-hentakan seperti ini Jadi tidak perlu disisir pinggirannya ya Agar hasilnya bisa mulus Kalau sudah lanjut kita beri alas Dan dibalik Perlahan karena ini loyangnya masih panas banget Kita lepaskan loyangnya Masya Allah hasilnya cantik banget ya Mengembang sempurna Dan itu maaf banget ada sedikit tergores Gak apa-apa Ini kita lanjut lepaskan kertas rotinya Tuh hasilnya bagus banget Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin Setelah bolunya dingin lanjut kita hias Disini aku pakai coklat batang yang dicairkan Untuk cara mencairkannya cukup kita tim aja di atas air panas ya teman-teman Tanpa tambahan apapun Jadi coklat batang aja Nah kita ratakan seperti ini Jadi menghiasnya simple banget Kemudian kita tabur dengan meses coklat Agar lebih nyoklat banget Jadi double coklat gitu ya teman-teman Kalau mau pakai keju parut juga boleh Pakai topping coklat chips atau almond boleh Disesuaikan aja Dan agar hasilnya lebih manis Ini aku hias menggunakan manisan buah cherry Kita tambahkan Stick ucapan seperti ini Tuh cantik ya Nah ini dia birthday cakenya sudah jadi Hasilnya cantik banget Simple Hanya menggunakan 2 butir telur aja Teman-teman bisa buat kue ulang tahun sendiri di rumah Dan ini aku coba potong Berasa bolunya lembut banget Tuh Aku coba ambil ya Teman-teman bisa lihat sendiri Tekstur dari bolunya ini lembut banget Dan ketika diteken Menul-menul gitu Empuk juga Aku coba belah Serat dari bolu ini lumayan halus ya teman-teman Tuh Lembut Aku coba dulu untuk rasanya gimana Bismillahirrohmanirrohim Rasanya enak banget Manis Super nyoklat Dan juga lembut Bisa nih Untuk base cake kue ulang tahun Selamat mencoba ya teman-teman Semoga suka sama rasanya Dan ketika cobain Semoga berhasil Langkah pertama Kita siapin tape singkong Sebanyak 150 gram Disini aku pakai tapenya Yang sudah matang teman-teman Kita haluskan Boleh pakai cara apa aja Kalau aku pakai garpu Seperti ini aja udah cukup Selanjutnya Kita siapin susu bubuk Sebanyak 20 gram Setara kurang lebih 2 sendok makan munjung Lalu kita larutkan dengan air Sekitar 10 sendok makan Nah seperti ini teman-teman Ini aku pakai air galon ya Atau pakai air matang juga boleh teman-teman Kalau udah lanjut Kita aduk Hingga tercampur rata Kalau udah rata Kita tuang ke tape Yang sudah dihaluskan tadi Nah seperti ini Kita tuang semuanya ya Dan lanjut Kita aduk Hingga tercampur rata Oke ini udah rata Kita sisikan dulu Untuk tapenya Lanjut Kita siapin 2 butir telur Disini aku pakai telur Yang suhu ruang Lalu kita masukkan Gula pasir Sebanyak 100 gram Setara kurang lebih 7 sendok makan 1 sendok makan ini Setara kurang lebih 15 gram ya teman-teman Kemudian perasa vanila 1,4 sendok teh Dan emulsifier Disini aku pakai HP Sebanyak setengah sendok teh Dan ini kita mixer dulu Gunakan kecepatan paling tinggi Hingga adonan mengembang Putih, kental dan berjejak Sekitar 7-10 menit Nah kalau aku disini Sekitar 8 menit aja Udah cukup ya teman-teman Adonannya sudah putih Mengembang dan berjejak Seperti ini Tuh jadi adonannya Nggak terlalu kaku ya Selanjutnya Kita tambahkan Tape yang udah dicampur Dengan susu cair tadi Nah ini kita Tambahkan semuanya Seperti ini Dan lanjut Kita mixer kembali Cukup gunakan Kecepatan paling rendah Hingga tercampur rata Untuk waktunya Sekitar setengah menit aja Jadi jangan terlalu lama Agar adonannya Nggak mudah turun Nah seperti ini Ini udah cukup Untuk misalnya kita sisihkan Lanjut Kita tambahkan Tepung terigu Disini aku pakai Yang protein sedang Sebanyak 80 gram Setara kurang lebih 8 sendok makan Dan ini diayak ya teman-teman Agar tidak ada Bahan yang bergerindil Nah seperti ini Kalau udah Lanjut kita aduk Hingga tercampur rata Disini aku aduk Menggunakan spatula ya Untuk mempermudah Boleh gunakan Metode aduk balik Seperti ini Jadi cepat tercampurnya Teman-teman Nah kalau udah rata Hasilnya kayak gini Selanjutnya Kita tambahkan Bahan cairnya Disini aku pakai Minyak goreng Sebanyak 5 sendok makan Jadi di resep ini Aku pakai Takaran sendok ya Jadi bagi teman-teman Yang belum punya timbangan Bisa cobain resep ini Pokoknya simple banget Insya Allah Anti gagal Nah kalau udah Lanjut kita aduk Hingga benar-benar Tercampur rata Pastikan tidak ada Bahannya mengendap Agar hasilnya bagus Dan gak bantet Oke teman-teman Ini adonannya Sudah tercampur rata Hasilnya seperti ini Jadi masih kental ya Dan ini siap Dituang ke dalam loyang Kita siapin loyang Disini aku pakai Yang diameter 16 Dan tingginya 7 Oles dengan karlo Dinding Dan bagian alasnya Kemudian aku lapis Dengan kertas roti Dan kita tuang adonannya Untuk loyangnya Disini teman-teman Bisa aja Menggunakan yang Diameter 18 Bentuknya juga boleh Pakai yang loyang persegi Atau bulat ya Bebas teman-teman Kalau udah dituang Diratakan Kemudian kita putar Menggunakan penusuk sate Seperti ini Untuk mengeluarkan Gelembung udara Yang terperangkap Dan kita hentakan Sebentar Kalau udah Siap untuk dikukus Sebelumnya Sudah aku panaskan Panci pengukus Pastikan airnya Sudah mendidih Kita masukkan loyang Berisi adonan Nah ini kita kukus Selama kurang lebih 25 menit Menggunakan api Sedang cenderung kecil Dan jangan lupa Jika teman-teman Menggunakan panci Yang penutupnya Harus dilapis serbet Itu dilapis ya Agar uap air Tidak menetes Ke permukaan adonan Setelah 25 menit Ini dia hasilnya Alhamdulillah Bolunya sudah mateng Langsung aja Kita keluarkan dari panci Selagi masih panas Kita hentak-hentakan Seperti ini Jadi biar Bolunya itu Melepas dari loyangnya Jangan disisir ya Teman-teman Pinggirannya Agar hasilnya tetap mulus Nah Seperti ini Cakep banget ya Kita biarkan dulu Hingga bolunya dingin Setelah bolunya dingin Langsung aja Disini kita oles Dengan buttercream Secukupnya aja Untuk bahan oles ini Optional ya Mau pakai selai Boleh teman-teman Nggak dioles Dan dihias Seperti ini Juga nggak apa-apa Disesuaikan Lalu Kita beri topping Disini aku pakai Keju parut Dan juga Almond slice Untuk topping Boleh sesuai selera Nah ini dia Bolu tape Kukusnya udah jadi Masya Allah Hasilnya cantik banget Mengembang sempurna Nggak bantet sama sekali Dan ini langsung aja Kita cobain ya Hasilnya gimana Ini aku coba Potong bolunya Masya Allah Ini lembut banget Teman-teman Walau hanya Dua butir telur aja Hasilnya cakep Dan lembut banget Ini aku coba Ambil Tuh Teman-teman bisa Lihat ya Serat dari bolunya Halus banget Empuk Dan sangat lembut Ini langsung aja Aku coba Belah Bolu tapenya Ini juga tercium Harum banget Teman-teman Enak banget Tuh Hasilnya seperti ini Cobain dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak Manis Legit Lembut Empuk Nggak serat Ini enak banget Teman-teman Wajib cobain Semoga berhasil Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like Comment Share Dan di subscribe Insya Allah Kita bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.